Jadi kita harus fahami ada hadis nabi, ada hadis kudusi, ada quran, ada tiga, ada hadis nabi, ada hadis kudusi, ada quran. Kalau quran, redaksi dan esensi, lafad, pakai bahasa kampung saja, lafad dan maknanya dari Allah, itu namanya Al-Quran. Kuruf demi kurufnya dari Allah, namanya Al-Quran. Kata-katanya yang nyusun Allah, maknanya juga Allah, itu namanya hadis, namanya Qur'an. Kedua ada namanya hadis kudusi. Apa itu hadis kudusi? Hadis kata-katanya, kudusi maknanya. Hadis kata-katanya, kudusi maknanya. Artinya, kata-katanya nabi yang nyusun, maknanya dari Allah. Tapi susunannya yang nyusun, nabi. Tapi tidak keluar maknanya dari Allah. Itu namanya hadis kudusi. Biar gampang namanya jubir. Juru bicara kepresidenan. Itu yang ngomong juru bicaranya. Yang ngomong, Fajrul Rahman. Gitu. Ngibulin. Ngabalin. Ngibulin. Begitu. Ini namanya jubir. Juru bicara. Presiden. Yang ngomong dia. Tapi maknanya pesannya dari presiden. Namanya hadis kudusi. Yang ngomong, nabi. Maknanya, dari Allah. Ada namanya hadis nabi. Hadis nabawi. Apa itu hadis nabawi itu? Adalah. Kata-katanya dari nabi. Maknanya, dari nabi. Hasil pemahaman nabi tentang Al-Quran. Namanya hadis nabi. Begitu. Maka hadis nabi ini yang ngomong nabi. Iya. Yang ngomong nabi. Maka, kata-kata yang keluar itu. Kata-kata dari nabi. Begitu. Cuman karena hadis ini. Persimpangan jalan banyak. Ada juga hadis palsu. Apa hadis palsu? Dikata dari nabi. Padahal buk. Bukan. Namanya hadis palsu. Bahasa Arabnya hadis maudho. Hadis maudho. Hadis maudho itu hadis. Pal. Palsu. Bikin. Bikinan. Mana hadis palsu? Ada hadis. Ada hadis bunyi begini. Nikmatul udud bagdadahar. Palsu. Hadis palsu. Tidak ada udud-udud. Orang Sunda ini. Nikmat yang udud sesudah dahar. Sudah makan. Itu palsu. Tidak ada. Mana ini hadis palsu? At-timbak baulus syaitan. Tembakau. Kencingnya setan. Begitu. Ini namanya hadis. Palsu. Tidak ada. Nama yang kaya begitu. Jaman nabi. Tidak ada tembakau. Tidak ada. Rokok. Tidak ada. Dia nisbatin nama nabi begitu. Salah dia. Begitu. Salah. Begitu. Palsu. Makanya. Ada dua kiai. Lagi ribut. Yang ini bilang rokok haram. Yang ini bilang rokok mubah. Boleh. Ini haram. Ini mubah. Ama yang denger. Yang denger ni. Kiai juga bukan. Tapi cakep jawabannya. Kata yang ini. Yang haram salah. Kata yang ini. Yang mubah salah. Kata yang denger ni. Kata dia. Ribut mulu kiai. Yang kaya begitu. Nih denger ni. Kalau saya mah. Ikut ente berdua. Kata dia. Kalau rokok tuh mubah. Yang bener ente. Saya isep. Kalau rokok tuh haram. Saya bakar. Saya bakar. Kalau rokok tuh mubah. Saya isep. Kalau rokok tuh haram. Saya bakar. Kata dia. Ini yang bener yang mana itu. Begitu tuh. Jadi. Jadi. Hadis nabi tuh. Kata-katanya dari nabi. Maknanya dari nabi. Hasil. Pemahaman nabi tentang quran. Panjangnya. Bapak kita. Pegang buku. Namanya. Al-Kalamul Unsi. Saya udah tulis buku. Kalamul Unsi. Disitu. Saya terangkan. Apa hadis qudsi. Hadis nabawi. Apa quran. Dimana bedanya. Dimana samanya. Dan. Disitulah. Dipanjangkan. Paparan-paparannya. Kurang lebih demikian. Iya. Wallahu'ala. Sudah. Baik. Jadi. Tahajud ini. Ada dua pengertian. Ada tahajud menurut bahasa. Ada tahajud menurut istilah agama. Tahajud menurut bahasa. Artinya bangun tidur. Bangun tidur tuh. Mendusin. Bahasa bertahunya. Mendusin. Bukan ngendus. Bukan. Kalau ngendus. Pakai hidung. Hah. Mendusin. Hah. Mendusin apa mendusin. Oh mendusin. Mendusin tuh. Bahasa Arabnya. Tahajud. Tahajud. Secara bahas. Bahasa. Secara istilah agama. Tahajud adalah sholat. Yang dikerjakan. Sesudah sholat isa. Dan sesudah tidur. Sholat apa saja. Sholat apa saja. Yang dikerjakan. Sesudah sholat isa. Dan sesudah. Tidur. Namanya. Tahajud. Walaupun. Istiqor. Walaupun hajad. Walaupun sunat taubat. Apa saja. Sebutan. Buat sholat. Yang. Dikerjakan. Sesudah sholat isa. Dan sesudah. Tidur. Ada orang dari isa. Nggak tidur-tidur. Sampai jam 2. Jam 2 sholat. Bukan tahajud. Namanya. Qiyamul lain. Karena belum. Tidur. Waktunya masih maghrib. Jam 7. Ini kan tanggal 8 ya. Jam 7. Habis sholat maghrib. Karena dia itu. Ziarah kewali songo. Sholat jama takdim. Maghrib isa. Kira-kira kan 5 rokaat. Maghrib 3 isa 2. Kira-kira berapa menit tuh? Hah? Berapa menit? Hah? 10 menit ya? Ya baik. 10 menit. Maghrib jam 6. Berarti jam 6 lewat 10 kan. Udah sholat isa belum tuh? Udah. Dia tidur. Bangun. Jam 7 kurang seperempat. Sholat. Udah masuk waktu isa belum? Jam 7 kurang seperempat? Belum. Ini orang udah sholat isa belum? Udah. Udah tidur belum? Udah. Tahajud. Namanya Tahajud. Namanya. Jadi Tahajud itu sebutan. Artinya, Bolehkah kita ngomong sholatnya? Usoli sunata tahajudi. Boleh aja. Nggak apa-apa. Tapi. Nggak ngomong begitu. Udah jadi. Udah jadi. Udah jadi. Sholat apa? Istiqoro. Jadi tahajud. Dicatatan malaikat. Ini tahajud. Udah tidur. Udah isa. Udah jadi aja. Nggak pake diomongin. Kayak ngomong gitu. Nenek tua. Jadi nggak ngomong nenek doang. Jadi. Tanpa kalimat tua juga nenek udah pasti tua. Bener nggak? Nggak perlu. Begitu. Jadi nggak perlu ngomong sunata tahajudi. Bila. Sudah sholat isa. Sudah tidur. Kalau diomongin. Kalau diomongin. Hah? Iya nggak apa-apa. Nenek tua. Begitu. Nggak perlu. Emang juga nenek mah? Tua. Begitu. 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 Jadi lampu merah. Udah cukup. Nggak mesti kayak di Jawa. Bang Jo. Bang Jo. Eh? Bang Jo. Apa Bang Jo? Hah? Abang hijau. Kalau di Jakarta. Abang doang. Lampu merah. Nggak ada hijaunya. Sama. Walaupun nggak ada hijaunya. Maksudnya ada hijau. Ada kuning. Begitu. Orang Jawa itu begitu. Nanti ketemu Bang Jo tiga. Itu Bang Jo itu apa itu? Abang hijau. Kalau Abang. Berhenti. Ijo jalan. Bang Jo. Itu orang Jawa. Gara-gara bergaulam orang Jawa. Tahu juga saya. Begitu. Bang Jo nama. Jadi. Solat tahajud itu sebutan. Cuma masalahnya. Bolehkah ngomong sunata tahajudi? Nggak apa-apa. Nggak dilarang. Tapi. Andai. Nggak disebut. Solatnya isi khoro. Solat ini. Solat ini. Jadi juga tahajud. Tahajud. Begitu. Begitu. Jadi. Nggak kemudian. Salah nih sunata tahajudi. Nggak. Cuma. Nggak musti. Disebutin sunata tahajudi. Sudara solat wittir aja malam. Kalau udah tidur menjadinya tahaj. Begitu. Tapi kalau belum tidur namanya qiyamul lain. Begitu. Qiyamul lain. Kurang lebih demikian. Wallah alam. Sudah ya. Jangan pengen miskin nih. Apa yang ini maksud dengan hadis nabi? Nah. Yang saya ingin sekarang. Apakah. Nabi sendiri yang mengeluarkan. Orang-orang yang mengeluarkan. Orang-orang yang mengeluarkan. Atau melalui orang-orang yang jubil. Gitu. Itu aja. Jadi. Kita harus fahami. Ada hadis nabi. Ada hadis kudusi. Ada kur'an. Ada tiga. Ada hadis nabi. Ada hadis kudusi. Ada kur'an. Kalau kur'an. Redaksi dan esensi. Lafad. Gitu lah. Pakai bahasa kampung aja. Lafad. Dan maknanya. Dari Allah. Itu namanya. Al-Quran. Huruf dan mi hurufnya. Dari. Dari. Allah. Namanya. Al-Quran. Kata-katanya. Yang nyusun. Al. Allah. Maknanya juga. Allah. Itu namanya hadis. Namanya. Kur'an. Kedua. Ada namanya. Hadis kudusi. Apa itu hadis kudusi. Hadis. Kata-katanya. Kudusi. Maknanya. Hadis kata-katanya. Kudusi. Maknanya. Artinya. Kata-katanya. Nabi yang nyusun. Maknanya. Dari Allah. Tapi. Susunannya. Yang nyusun. Nabi. Tapi. Tidak keluar. Maknanya. Dari. Allah. Itu namanya. Hadis. Kudusi. Biar gampang. Namanya. Jubir. Juru bicara. Kepresidenan. Itu yang ngomong. Juru bicaranya. Yang ngomong. Fajrul Rahman. Gitu. Ngibulin. Ngabalin. Ngibulin. Begitu. Ini namanya. Jubir. Juru bicara. Presiden. Yang ngomong. Dia. Tapi. Maknanya. Pesannya. Dari. Presiden. Namanya. Hadis. Kudusi. Yang ngomong. Nabi. Maknanya. Dari Allah. Ada namanya. Hadis. Nabi. Hadis. Nabawi. Apa itu. Hadis. Nabawi. Itu. Adalah. Kata-katanya. Dari. Nabi. Maknanya. Dari. Nabi. Hasil. Pemahaman. Nabi. Tentang. Al-Quran. Namanya. Hadis. Nabi. Begitu. Maka. Hadis. Nabi. Yang ngomong. Nabi. Yang ngomong. Nabi. Maka. Kata-kata. Yang keluar. Itu. Kata-kata. Dari. Nabi. Begitu. Cuman. Karena. Hadis. Ini. Persimpangan. Jalan. Banyak. Ada juga. Hadis. Palsu. Apa hadis. Palsu. Dikata. Dari. Nabi. Padahal. Bukan. Namanya. Hadis. Palsu. Bahasa Arabnya. Hadis. Maudo. Hadis. Maudo. Hadis. Maudo. Itu. Hadis. Pal. Palsu. Bikin. Bikinan. Mana hadis. Palsu. Ada. Hadis. Bunyi. Bikinan. Nekmatul Udud. Bagdadahar. Palsu. Hadis. Palsu. Tidak ada. Udud. Udud. Orang Sunda. Nekmat. Yang Udud. Sesudah. Dahar. Sudah. Makan. Itu. Palsu. Tidak ada. Mana ini. Hadis. Palsu. At-timbak. Baulus syaitan. Tembakau. Kencingnya setan. Begitu. Ini namanya hadis. Palsu. Tidak ada. Nama yang kaya begitu. Jaman Nabi. Tidak ada. Tembakau. Tidak ada. Rokok. Tidak ada. Dia nisbatin nama Nabi begitu. Salah dia. Begitu. Salah. Begitu. Palsu. Makanya. Ada dua kiai. Lagi ribut. Yang ini bilang rokok haram. Yang ini bilang rokok mubah. Boleh. Ini haram. Ini mubah. Ama yang denger. Yang denger ni. Kiai juga bukan. Tapi cakep jawabannya. Kata yang ini. Yang haram salah. Kata yang ini. Yang mubah salah. Kata yang denger ni. Kata dia. Ribut mulu kiai. Yang kaya begitu. Nih denger ni. Kalau saya mah. Ikut ente berdua. Kata dia. Kalau rokok tuh mubah. Yang bener ente. Saya isep. Kalau rokok tuh haram. Saya bakar. Kalau rokok tuh mubah. Saya isep. Kalau rokok tuh haram. Saya bakar. Kata dia. Ini yang bener yang mana itu. Begitu tuh. Jadi. Hadis nabi itu. Kata-katanya dari nabi. Makananya dari nabi. Hasil. Pemahaman nabi tentang quran. Panjangnya. Bapak kita. Pegang buku. Namanya. Al-Qalamul Unsi. Saya udah tulis buku. Kalamul Unsi. Di situ. Saya terangkan. Apa hadis kudsi. Hadis nabawi. Apa quran. Di mana bedanya. Di mana samanya. Dan. Di situlah. Dipanjangkan. Paparan-paparannya. Kurang lebih demikian. Iya. Wallahu'ala. Sudah. Baik. Wa sallallahu wa sallam ala khairah ala qasimah madin. Wa ala alihi wa sallam ala jema'in. Wa alhamdulillahi wa rabbil ala. Danlah. Saya pengen wudu dulu bentar. Aduh.